Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview tumbler buat sepeda ya, jadi tumbler ini ada logo sepedanya ya, ada logo sepedanya itu artinya dia buat sepeda dan cocok di, apa sih namanya, di adapter sepedanya itu cocok ya, kalau aku kita nggak punya logo sepeda ini, dia biasanya nggak bisa masuk ya, atau dia terlalu kendor ya, jadi ini memang spesial didesain untuk sepeda ya, dan disini ada di grafir ya, ini di grafir, di grafir ya, bukan stiker ya, jadi ini bagus banget kualitasnya, dia grafir ada sisi, dalam ini bagian bawahnya, serta ini bisa dibuka, tuh, ini botolnya tebal ya, tebal banget ya, beda sama botol yang lain, botolnya tebal, dan dia menggunakan selang ini ya, buat hisap, waktu kita minum, disini cara bukanya, dan dia disini ada pelindungnya nih, disini ada pelindungnya, pelindung selangnya ya, jadi selangnya ini nggak kena debu kalau dijalannya, jadi ini bagus banget untuk kita pakai buat sepeda, ya, jadi kita kalau bawa air panas atau air dingin itu, kalau air panas itu dia lebih tahan lebih lama, atau air dingin itu dia juga lebih tahan lebih lama ya, jadi disini kita bisa pakai single ya, satu tangan aja bisa, jadi satu tangan untuk mengendarai, satu tangan untuk mengambil untuk minum ya, 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 tekan-tekan ini aja, dia bisa terbuka, akan tutup, bisa simpan ya, jadi ini spesial dibuat untuk sepeda ya, harganya ini Rp150.000, sekitar Rp150.000, ini belinya di online shop, tapi ini barangnya dari China sih langsung ya, jadi nggak ada jual disini, mungkin ada jual yang saya nggak tahu ya, saya belinya di online shop, di Shopee, atau Lazada ya, jadi ini dikirim langsung dari China ya, bagus banget ya, ini bentuknya premium banget nih, sekarang kita akan coba, kita pasang di sepeda, gimana penampilannya ya, oke, let's go. Oke, jadi sekarang ini sepedanya titanium, kita masukkan ini, cakep banget ya, jadi dia ini warnanya kombinasinya hitam titanium, dan ini juga ya, hitam titanium, disini sepedanya juga titanium, jadi ini cocok banget ya, untuk sepeda titanium ya, keren banget, tuh, keren banget ya, penampakannya, cocok, dan dia ini disini pas banget nih ya, pas banget ya, dicabut juga enak, ditaruh juga enak, karena memang ini didesain, didesain buat sepeda ya, jadi bagi anda pencinta sepeda, anda wajib beli botol ini, disini ada tulisannya beyond the dream ya, beyond the dream itu, jadi cocok banget, bagi anda yang mempunyai sepeda titanium, ini tumblernya ini sangat cocok, sangat matching ya, karena kadang-kadang itu orang, sepeda itu didesain itu, warnanya harus matching ya, jadi bagus sih dilihatnya ya, oke, disini mainnya hitam titanium, pas saya dapat juga ini botolnya, hitam titanium, ya, tuh, cakep banget ya, kalau kita taruh di sepeda karbon, tuh, seperti ini penampakannya, ini karbonnya warna hitam ya, jadi pas juga dia ya, dipakai disini, di karbon warna hitam, cuma sayang, ini ada ijo-ijo nya ya, kalau kita pasang di karbon yang warna hijau, ini agak susah masuknya ya, ini agak kecil nih, ini gak muat nih ya, gak cocok ya, jadi gak bisa pasang disini ya, jadi menurut anda, lebih cakep disini, ya, di sepeda karbon ini, warna hitam, atau, disini, ya, yang di titanium ini ya, silahkan komen di bawah ya, yang mana yang dicocok ya, yang mana lebih keren, oke, oke, guys, demikianlah review dari kami, Ronatech, mengenai tumblr, tumblr, semoga informasi berguna dan bermanfaat buat anda semuanya, jika anda menyukai video ini, please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar tumblr ini ya, oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya, see you, look out guys, bye, 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 bye Sub indo by broth3rmax